Kemudian apa hukum jahiliah yang lain? Hukum adat. Saya tidak mengatakan hukum adat itu semuanya hukum jahiliah. Bukan. Tetapi pada masa dahulu hukum jahiliah itu pernah terjadi dan sangat sering terjadi. Kita ambil contoh. Ada tradisi jahiliah itu. Tradisi melihat burung. Jadi dengan melihat burung itu, menentukan hari. Jadi menentukan hari itu melihat binatang yang terbang ke atas. Dengan burung tadi. Namanya tiarah dalam bahasa Arab. Dalam hadis Nabi disebut dengan tiarah. Itu lihat burung ke atas itu. Kalau burungnya itu tidak teberak, itu berarti bagus itu. Atau burung ini sedang melintas. Ini hari ini hari bagus. Sampai di sini paham? Dan ini tradisi ini masih ada sampai saat ini. Mohon maaf. Yang pengen nikahin anak. Kalau masih melihat dengan hari. Oh hari. Apa bahasa Jawanya itu? Apa? Apribon. Tak hafal itu pokoknya. Apribon. Ya, ya itulah pokoknya. Kemudian. Wage. Ya itulah pokoknya. Lagi. Kalau nikahnya di bulan ini nanti sial nikahnya ini. Allah. Masih kita dapatkan di daerah-daerah. Bahkan mohon maaf di kota pun masih ada. Tradisi adat kami begitu. Harus nengok masa. Harus nengok bulan. Bulan apa? Saya kira bulan Arab ternyata bukan. Masih bulan mohon maaf bulan Jawa. Ini harus kita pahami Pak. Ini tradisi yang harus kita sama-sama. Jangan, jangan, jangan pernah mempercayai hal demikian. Itu tradisi jahili ya. Dan dulu begitu. Kalau saya tak salah waktu saya nikah pun nak begitu juga. Kita tengok hari yang baik. Emang hari lain tak baik? Al-Fatihah Rasulahu bilhuda wa dinil haq Li uzhirahu ala dini kulli Wa kafabillahi syahidah Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu adna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'd Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Bersalawat kepada Nabi Dengan mengucapkan Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad fil alamina Inna ka hamidun majid Wa batta minhuma rijalang kathiru wa nisa'a Wattakullahal ladhi tasa'alu nabihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqibah Bapak ibu sekalian yang berbahagia Bagaimana kabarnya di maghrib ini? Sehat? Sudah makan semua? Kalau lu makan, makanlah dulu Biar tak sakit kepala awak Baik, di maghrib hari ini Atau di maghrib ini kita akan coba Mengkaji Barang-barang Ada Beberapa hal di dalam Al-Quran Begitu juga dalam hadis Nabi Setidaknya di dalam ayat Al-Quran itu Di dalam Al-Quran itu Ada Empat karakter Atau sifat Orang-orang jahiliyah Dalam hadis Nabi Juga ada Empat karakter setidaknya Yang diruayatkan oleh Abu Malik Karakter atau sifat Orang-orang jahiliyah Yang sifat-sifat jahiliyah ini Masih diadopsi Oleh sebagian kalangan Pada masa saat ini Maka disebut dengan New Jahiliyah Jahiliyazm Atau bahasa lainnya Neo-jahilism Atau bahasa lainnya Jahiliyah modern Atau jahiliyah gaya baru Jadi Kalau ada namanya Neo-khawarit Dan sekarang ada namanya Neo-jahiliyah Jahiliyah gaya baru Atau jahiliyah modern Sebelum kita bahas Saya mengungkap satu sair Satu pepatah yang ditulis oleh Seorang profesor Doktor Nakwib Alattas Beliau berkata begini Dalam sairnya itu Kita beliau Muslim Terikat Belenggu kafir Akhirat luput Dunia tercicir Budaya jahil Luas membanjir Banyak yang karam Tiada tertaksir Ini bukan pantun Tapi puisi Kalau tak salah Barus dan singkel Pasai dan ranir Silam ditelan Masa nan mangkir Lupa jawaban Di hafal mahir Bagi menangkal Mungkar dan nangkir Nah ini Satu tulisan Yang dikemas Oleh profesor Doktor Sayyid Nakwib Alattas Orang Bogor Yang sekarang tinggal Di Malaysia Dinukil dalam Kajian Doktor Asosiat Profesor Doktor Samsuddin Arif Dari Insis Insis Kemudian Yang di bawah Naungan Profesor Doktor Hamid Fahmi Zarkasi Apa yang ingin Saya angkat Dalam tulisan ini Dan pada Maghrib hari ini Bagaimana Cara kita Menghindari Karakter Karakter Jahiliah Di masa Modern Zaman dulu Jahiliah itu Jahiliah itu Diartikan Orang bodoh Orang yang Tak mengerti Agama Tidak Mengerti Budaya Tidak Mengerti Sosial Politik Dan lain Sebagainya Tetapi Orang sekarang Mengerti Budaya Mengerti Politik Mengerti Agama Dimana Letak Perbedaannya Kalau sekarang Orang Mengerti Kalau dulu Orang tak Mengerti Terletak Pada unsur Pengetahuan Sekarang Dimana Letak Jahiliah Moderatnya Itu yang Kemudian Mau kita Kupas Seorang Penulis Buku Menuliskan Begini Dalam Bukunya Lima Ta'akhara Muslimuna Lima Ta'akhara Muslimuna Watakaddamul Aurubah Kenapa Orang Muslim Saat Ini Tertinggal Atau Mundur Tapi Kenapa Orang-orang Aurubah Eropa Kemudian Maju Ini Bahasa Yang Kemudian Dimunculkan Oleh Ilmuan Ilmuan Muslim Saat Ini Maka Profesor Doktor Syed Nakwib Alatas Menjawab Daripada Pertanyaan Tadi Mengapa Umat Muslim Saat Ini Mundur Atau Tertinggal Dan Apa Penyebabnya Yang Kedua Mengapa Aurubah Maju Pada Model Pendidikan Jerman Anak-anak Di Umur Tiga Bukan Di Umur Tiga Kelas Tiga SD Kalau Bahasa Kita Saat Di Kelas Tiga SD Itu Mereka Sudah Dididik Satu Teori Dan Satu Doktrin Apa Doktrinnya Human Right Hak Asasi Manusia Saya kasih Tahu Dulu Bapak Ibu Satu Ketika Saya punya Teman Tinggal Di Jerman Dia punya Anak Sekolah Kelas Tiga Ketika Anak Di Kelas Tiga Di Di Doktrin Diajarkan Di Sekolah Itu Human Right Hak Asasi Manusia Singkat Cerita Bapak Ibu Ketika Dia balik Ke rumah Diajak Oleh Bapak Ibunya Duduk Makan Bersama Di Satu Meja Di Meja Makan Ketika Ketika Diajak Di Atas Meja Makan Itu Makan Bersama Kebetulan Anak Duduknya Kurang Baik Kurang Rapi Kurang Sopan Dalam Pandangan Kita Kemudian Bapaknya Bilang Begini Nah Coba Dudukmu Itu Diperbaiki Jawaban Anak Ini Kebetulan Yang Menyampaikan Ini Guru Saya Apa Kata Beliau Dan Ini Anak Dia Kata Beliau Begini Jawaban Anak Ini Haknya Saya Mau Jadi Di Jerman Itu Bapak Ibu Kalau Anak Sudah Masuk Ke Kamar Itu Orang Tua Tidak Bisa Ikut Campur Kalau Orang Tua Ikut Campur Kalau Diajukan Kepada Diajukan Dilaporkan Kepada Kalau bahasa Kita Polisi Itu Anak Itu Bisa Ditangkap Eh Maaf Orang Tuanya Bisa Ditangkap Karena Mengganggu Hak Kebebasan Orang Sampai Disini Paham Ini Model Berfikir Yang Republik Indonesia Maka Ada Muncul Tulisan Itu Kenapa Umat Muslim Itu Mundur Tertinggal Kata Senaqib Alatas Itu Jawabannya Menukil Daripada Pemahan Beliau Ada Para Ulama Yang Bilang Begini Karena Masalah Ekonomi Yang Kedua Ada Yang Bilang Karena Masalah Politik Bahkan Orang Orang Militer Mengatakan Ini Masalah Militer Lemahnya Militer Lemahnya Politik Lemahnya Juga Ekonomi 2025 Ada Misi Yang Disebut Asia Pacific Rebalance Ini Ada Kaitannya Dengan Perang Militer Ada Kaitannya Dengan Perang Militer Antara Berbagai Macam Negara Di Asia Namanya Asia Pacific Rebalance Yang Ketika Itu Barack Obama Mau ikut Tapi Tidak Jadi Sudah Turun Duluan Singkat Cerita Bapak Ibu Kata Profesor Dr. Sayyid Naqib Al-Atas Bukan Itu Masalah Kita Hari Ini Permasalahan Kenapa Umat Islam Mundur Ada Dua Aspek Yang Pertama Terletak Pada Masalah Pendidikan Yang Kedua Terletak Pada Masalah Ilmu Dan Pengetahuan Ini Ini Keterbelakangan Kita Kalau Bahasa Lainnya Loss Of Adab Hilang Adab Hilang Akhlak Hilang Mental Hilang Karakter Hilang Etika Dan Lain Sebagainya Baik Etika Budaya Etika Politik Etika Sosial Dan Lain Sebagainya Kita Kehilangan Itu Semua Beliau Mengatakan Itu Pendidikan Bagaimana Hari Ini Bapak Ibu Boleh Melihat Bagaimana Unsur Pendidikan Saat Ini Itu Bapak Ibu Bisa Menilai Sendiri Bagaimana Model Sistem Pendidikan Yang Setiap Tahun Kita Akan Berubah Tergantung Penguasa Kurikulum Akan Berubah Dan Tidak Punya Kurikulum Yang Istiqomah Kalau Bahasa Baiknya Atau Kita Tidak Punya Kurikulum Yang Baku Dulu Orang Jepang Belajar Ke Indonesia Kurikulum Tapi Sekarang Tidak Ada Kita Terbalik Kita Yang Belajar Kesana Singkat Cerita Kembali Kepada Masalah Tadi Kata Beliau Itu Masalah Pendidikan Yang Pertama Permasalahan Pendidikan Yang Kedua Permasalahan Pengetahuan Atau Ilmu Bahasa Ini Itu Pernah Terjadi Pada Masa Para Ulama Dahulu Perang Antara Imam Al-Ghazali Dan Juga Imam Ibn Rusdi Yang Kemudian Kelak Dalam Tulisan Itu Saling Serang Imam Al-Ghazali Menyerang Ibn Rusdi Dalam Tulisan Bukunya Membongkar Kesesatan Atau Membantah Ilmu Filsafat Kemudian Kata Ibn Rusdi Membantah Bantahan Atas Tuduhan Imam Al-Ghazali Imam Ghazali Bilang Filsafat Itu Tidak Penting Justru Mengantarkan Manusia Kepada Akal Saja Kata Imam Ibn Rusdi Tidak Akal Itu Penting Justru Dengan Akal Itu Nanti Perkembangan Itu Pasti Terjadi Jadi Dua-duanya Sama-sama Betul Atau Sama-sama Salah Kalau Ada Yang Berani Menyalahkan Berarti Lebih Pinter Dari Ibn Rusdi Kedua 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 Kenapa Imam Imam Ghazali Pindah Menjadi Tasawuf Atau Menjadi Seorang Yang Sufi Itu Karena Dalil Itu Tadi Karena Alasannya Dia Tidak Mau Terlalu Meninggikan Akal Tidak Mendapat Ketenangan Hati Tapi Justru Ibn Rusdi Ketika Mati Dalam Keadaan Terasingkan Di Kampungnya Ketika Dibuat Fitnah Oleh Sekelompok Ilmuwan Eropa Gara-gara Ilmunya Sehingga Ilmu Yang Diberikan Oleh Ibn Rusdi Itu Diselewengkan Oleh Orang-orang Ilmuwan Eropa Bahasa Itu Kemudian Disebut Dengan Menghilangkan Nilai-nilai Agama Dalam Ilmu Apa Yang Terjadi Saat Ini Itu Dia Ilmu Yang Berkembang Saat Ini Itu Nilai-nilai Agama Yang Terkandung Di Dalam Ilmu Tersebut Dihilangkan Secara Perlahan Hari Ini Kita Digeserkan Dari Nilai-nilai Dan Norma Sehingga Nilai-nilai Dan Norma-norma Tersebut Itu Hilang Dari Ilmu Yang Kita Dapat Dan Ini Bapak Ibu Itu Adalah Program Yang Dibangun Oleh Kaum Orientalis Untuk Merusak Kita Nah Ini Bagian Daripada Apa Tradisi Jahiliyah Apa Namanya Tradisi Jahiliyah Di Dalam Al-Quran Itu Terdapat Empat Karakter Jahiliyah Karakter Yang Pertama Zannul Jahiliyah Dalam Surat Ali Imran Ayat 154 Allah Berkata Begini Ini Apa Kaitannya Ini Kaitannya Dengan Perang Uhud Ini Kaitannya Dengan Perang Uhud Jadi Ketika Dalam Perang Uhud Itu Orang Munafik Buat Rusuh Apa Rusuh Yang Dia Buat Mengambil Harta Rampasan Kemudian Mengajak Pemanah Pemanah Yang Ada Di Bukit Rumat Untuk Ikut Turun Mengambil Harta Rampasan Ketika Harta Rampasan Itu Mereka Turun Semua Ketika Mereka Mengambil Harta Rampasan Yang Saat Ini Menjadi Kuburan Suhada Itu Makam Suhada Yang Berada Di Samping Masjid Suhada Itu Disitu Berkumpul Datang Para Musuh Kafir Quraish Hindun DKK Hindun Dan Kawan Kawan Itu DKK Namanya Dari Depan Belakang Kiri Kanan Semua Mengepung Posisi Ini Bapak Ibu Itu Disebutkan Di Dalam Al-Quran Apa Yang Disebutkan Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Allah Katakan Ketika Itu Orang Orang Yang Beriman Allah Tanamkan Keimanan Ketenangan Kekuatan Kedamaian Dalam Hati Merasa Mereka Sehingga Terhindar Dari Rasa Takut Tapi Kemudian Ada Kelompok Yang Kedua Yang Disebut Dengan Kelompok Munafik Orang Munafik Yang Tadi Memberikan Kekacauan Kepada Umat Muslim Mereka Dilanda Rasa Takut Khawatir Gelisah Cemas Kenapa Mereka Cemas Karena Kecemasan Mereka Terhadap Kematian Sorry Terhadap Kehidupan Mereka Ini kami Bakal Mati Itu Tidak Sehingga Ketika Mereka Cemas Khawatir Mati Mereka Mereka Bukan Mati Dalam Keadaan Syahid Sementara Orang Yang Beriman Karena Ketenangan Kekuatan Karena Kedamaian Keimanan Mereka Kepada Allah Mati Dalam Keadaan Syahid Itu Sudah Pasti Masuk Surga Singkat Cerita Bapak Ibu Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Jahiliah Ketika Itu Orang Orang Munafik Ketika Itu Orang Yahudi Ketika Itu Mereka Berfikir Berperasangka Kepada Allah Bahwa Allah Ini Dan Rasulnya Tidak Benar Apa Maksudnya Tidak Benar Mereka Melakukan Perasangka Buruk Terhadap Allah Mereka Berperasangka Tidak Baik Kepada Rasulnya Sehingga Mereka Kemudian Mengatakan Allah Dan Rasulnya Muhammad Dusta Sampai Disini Paham Bapak Ibu Hari Ini Ada Karakter Ketidak Percayaan Kita Terhadap Allah Dan Rasulnya Itu Ada Ada Menamanya Inkarsudnah Ada Orang Orang Liberal Yang Tak Percaya Kepada Allah Mungkin Mereka Percaya Kepada Allah Tapi Mereka Tak Menjalankan Syariat Allah Itu Karakter Modern Karakter Kita Hari Ini Mengapa Mereka Kok Bisa Tidak Percaya Dengan Allah Mengapa Mereka Tidak Percaya Dengan Agamanya Allah Ketika Mereka Mengatakan Permasalahan Waris Allah Katakan Dua Banding Satu Mereka Tidak Mau Karena Apa Karena Dalam Akal Mereka Dibarangi Dalam Tiga Hal Satu Keadilan Mereka Anggap Allah Tidak Adil Mereka Anggap Rasul Tidak Adil Mereka Anggap Bahwa Allah Dustah Tiga Apa Yang Ada Dalam Pikiran Mereka Sama Seperti Apa Yang Ada Dalam Pikiran Kaum Orientalis Untuk Merusak Kita Dan Kaum Orientalis Turunkan Ilmu Itu Kepada Generasi Generasi Muslim Yang Belajar Kesana Apa Yang Mereka Lakukan Bahasa Lainnya Cuci Otak Apa Yang Terjadi Pada Mereka Kita Tidak Mengatakan Diskriminasi Ilmu Bukan Dan Kita Tidak Menolak Ilmu Yang Lain Tetapi Kita Ingin Katakan Orang Orang Yang Kemudian Meninggikan Akal Yang Disebut Dengan Kelompok Rasionalis Itu Akan Menjadikan Akal Tuhan Bagi Mereka Sampai Disini Paham Bapak Ibu Itu Bahasanya Saat Ini Kalau Tidak Kalau Ilmu Agama Itu Justru Akan Menghilangkan Menghilangkan Perkembangan Peradaban Jadi Agama Harus Disingkirkan Dulu Biar Kalau Sudah Berkembang Baru Agama Masuk Terbalik Jadi Kita Tidak Tahu Lagi Bahasa Ilmu Bahasa Agama Itu Kita Tidak Tahu Sampai Sini Faham Baik Itu Tradisi Jahiliah Orang Jahiliah Zaman Dulu Itu Mereka Tidak Tidak Tau Yang Mereka Sembah Apa Mereka Paganisme Agama Mereka Yahudi Kristen Paganisme Agama Paganisme Ini Apa Menyembah Berhala Yang Mereka Buat Sekaliling Kama Mereka Sembah Kalau Mereka Bosan Mereka Hancurkan Kemudian Mereka Bangun Yang Baru Itu Yang Terjadi Pada Siapa Kepada Umatnya Nabi Musa Dan Harun Ketika Nabi Musa Diangkat Ke Atas Untuk Mengambil Regulasi Agama Tentang Ketauhidan Tinggal Harun Mereka Katakan Kami Bosan Dengan Keadaan Seperti Ini Kami Bosan Dengan Keadaan Seperti Ini Singkat Cerita Apa Yang Terjadi Harun Didiskriminasi Apa Yang Terjadi Para Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Itu Pengikut Harun Ketika Itu Berubah Haluan Yang Tadinya Menyembah Allah Kemudian Berbalik Menyembah Patung Binatang Sampai Disini Faham Bapak Ibu Gaya Berfikirnya Sekarang Sama Mungkin Orang Orang Yang Tak Beriman Merasa Bosan Dengan Keimanan Mereka Atau Merasa Bosan Dengan Keislaman Mereka Karena Agama Bahasa Ini Kemudian Dinalar Oleh Akal Betul Tidak Ada Inovasi Dalam Agama Itu Sehingga Muncul Inovasi Inovasi Yang Baru Dalam Beragama Mohon Maaf Contohnya Islam Apa Namanya Agama Moderasi Islam Nusantara Dan Lain Sebagai Kita Harus Sampaikan Karena Ada Proyek Di Balik Itu Yang Harus Disampaikan Untuk Mengatakan Kepada Manusia Apa Yang Anda Pakai Jangan Anda Bawa Kesini Anda Orang Timur Jangan Bawa Kesini Mohon Maaf Bukan Timur Timur Tengah Ini Budaya Timur Tengah Jangan Dibawa Kesini Sehingga Dikatakan Bahwa Kurudung Itu Budaya Arab Jilbab Itu Dianggap Sebagai Budaya Arab Sehingga Apa Yang Mereka Lakukan Dalam Gaya Berfikir Mereka Dengan Nalar Akal Mereka Itu Budaya Yang Harus Diadopsi Yang Tidak Boleh Diadopsi Ini Perang Budaya Sampai Disini Paham Baik Itu Yang Pertama Ini Agak Ringan Atau Berat Kita Ringankan Habis Ini Tenang Tenang Artinya Yang Pertama Itu Ada Orang Orang Yang Berprasangka Kepada Allah Dengan Prasangka Yang Tidak Baik Banyak Bapak Ibu Orang Orang Yang Berprasangka Kepada Allah Dengan Tidak Baik Mereka Su'uzan Kepada Allah Mereka Berkata Bahkan Allah Itu Tidak Adil Terhadap Mereka Allah Tidak Adil Terhadap Orang Orang Yang Lain Mohon Maaf Ketika Kita Mengatakan Umat Muslim Masuk Surga Non Muslim Masuk Neraka Umika Tidak Terima Apa Alasan Tidak Terima Sama Sama Manusia Tolak Ukurnya Kan Kebaikan Ini Yang Kemudian Menjadi Masalah Kita Hari Ini Bapak Ibu Karena Bahasa Kebaikan Menuju Tuhan Yang Satu Hanya Cara Untuk Menuju Tuhannya Saja Yang Berbeda Itu Bahasa Yang Paling Mudah Dicernah Oleh Akal Tapi Bahasa Yang Paling Merusak Akidah Kita Ulangi Sekali Lagi Menuju Tuhan Yang Satu Hanya Saja Butuh Metode Yang Berbeda Beda Cara Yang Berbeda Saya Tak Mau Ungkit Agama Yang Lain Kafir Masuk Neraka Laqada Kafar Lazi Nakalu Innallaha Thalith Thalatha Itu Sudah Jelas Sudah Pasti Masuk Neraka Dan Mereka Kafir Yang Mengatakan Bahawa Allah Itu Tiga Kan Tidak Mungkin Dan Ini Bahasa Artinya Sekalipun Cara Yang Mereka Anggap Untuk Menempu Tuhan Yang Satu Tapi Ingat Dulu Ini Bahasa Siapa Orang Kafir Turun Surat Qul Ya Ayuhal Kafir Apa Sebab Turun Hari Ini Aku Menyembah Tuhan Muhammad Besok Engkau Menyembah Tuhan Kami Apa Kata Nabi Lakum Din Okum Jelas Pak Zaman Dulu Jelas Dengan Model Seperti Ini Akidahnya Jelas Agamamu Agamamu Agamaku Agamapu Sekarang Tidak Dianggap Semua Agama Betul Jadi Nalar Logika Ini Memberikan Kebebasan Bagi Setiap Orang Untuk Memunculkan Aliran Apapun Termasuk Aliran Sesat Dan Enggak perlu Dikaji Sekian Banyak Orang Yang Mengkaji Aliran Sesat Yang Terbaru Saat Ini Hampir Setiap Media Bahas Aliran Sesat Tapi Kenapa Harus Dikaji Kenapa Harus Disampaikan Biar Tak Tertipu Yang Sudah Sekian Kali Disampaikan Masih Tertipu Apalagi Kalau Tidak Disampai Baik Yang Kedua Hukum Jahiliyah Kata Allah Dalam Al-Quran Hukum Jahiliyah Apakah Mereka Mau Mencari Hukum Jahiliyah Siapa Yang Lebih Baik Hukum Bagi Orang Yang Yakin Kita Sudah Pernah Bahas Ini Di Masjid Ini Juga Hukum Di Indonesia Itu Itu Masih Merujuk Kepada Hukum Belanda Belanda Itu Mau Diakui Tidak Diakui Harus Diakui Tidak Bisa Tidak Diakui Saya Tanya Kepada Orang Pakar Hukum Betul Tidak Hukum Kita Ini Kembali Kepada Hukum Belanda Jawabannya Sama Betul Betul Pak Eko Ada Pak Eko Disini Sebagian Kata Pak Eko Kan ada Pak Eko Disini InsyaAllah Sampai Disini Faham Tapi Apakah Itu Yang dimaksud Tidak Hanya Itu Yang dimaksud Yang dimaksud Adalah Kembali Kepada Hukum Masa Jahiliah Apa Maksudnya Dulu Ada Namanya Riba Bapak Ibu Tau Riba Riba Itu Bapak Ibu Adalah Permainan Kaum Jahiliah Kita Ambil Satu Contoh Tradisi Jahiliah Yang Kemudian Diislamkan Oleh Nabi Namanya Mudorobah Bagi Hasil Dulu Sudah Pernah Terjadi Pada Masa Kaum Jahiliah Ini Sejarah Mudorobah Tetapi Kemudian Ketika Ada Sejarah Mudorobah Ini Mudorobah Dalam Setiap Perbankan Syariah Pasti Menjadi Promosi Utama Oh Bang Syariah Kita Menggalangkan Mudorobah Bagi Hasil Bagi Hasil Sampai Sini Faham Jadi Kemudian Ini Tradisi Jahiliah Dulu Kemudian Diambil Yang Baiknya Apa Yang Baiknya Bagi Hasilnya Kerjasama Kalau Bahasa Lainnya 50 50 Tetapi Bahasa Promosi Ini Hanya Berlaku Bagi Mereka Yang Usahanya Sudah Berjalan Dengan Mapan Kalau Yang Masih Baru Enggak Mungkin Mudorobah Itu Mustahil Bagi Bang Memberikan Itu Kenapa Mereka Enggak Mau Itu Resikonya Tinggi Kembali Kepada Masalah Jahiliah Tadi Ribak Itu Masa Jahiliah Sehingga Disebutkan Ribak Jahiliah Dan Ini Sebuah Tradisi Pertanyaannya Tradisi Ini Sampai Sekarang Masih Ada Atau Tidak Oh Apalagi Sekarang Berkembang Karena Apa Semakin Mudah Yang Tadinya Bunga Banknya Masih Sampai 5% Bisa Diturunkan Menjadi 0, Sekian Persen Bapak Ibu Saya Kasih Tahu Di Cina Itu Di Bank Cina Itu Itu Anak Anak Cina Anak Anak Muda Cina Itu Wajib Berdagang Mereka Pihak Negara Akan Memberikan Pinjaman 0,02% Bagi Mereka Yang Mau Berdagang Kira-kira Kecil Apa Tidak Itu Kecil Banget Pak Sampai Sini Paham Baik Dan Itu Tradisi Yang Tidak Bisa Dihilangkan Sampai Saat Ini Kenapa Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Dalih Yang Lain Banyak Alasannya Kami Butuh Motor Kami Butuh Mobil Kami Butuh Ini Sekarang Pertanyaannya Ada Bank Syariah Sekarang Sekarang Kalau Ada Bank Syariah Kenapa Tidak Pindah Ke Bank Syariah Sama Aja Bukan Masalah Sama Aja Kalau Anda Berani Pindah Ke Bank Syariah Setidaknya Anda Sudah Menjalankan Hukum Syariah Itu Pertama Susah Ribet Ini Bukan Masalah Susah Ribet Anda Mau Masuk Surga Peneraka Itu Saja Tidak Ada Yang Tidak Ada Tidak Ada Pilihan Yang Lain Orang Yang Minjam Ke Bank Mesti Ribet Sudah Habis Fatwa Majlis Ulama Indonesia Harap Selesai Pertanyaannya Mengapa Masih Belum Bisa Berubah Karena Masih Ada Kaitannya Pemerintah Pun Main Begitu Coba Kalau Pemerintah Berani Mengambil Kebijakan Cut Semua Tidak Mungkin Sampai Disini Paham Ini Permainan Disini Baru Ada Unsur Politik Akhirnya Tradisi Menjadi Hukum Itu Berlaku Baik Kemudian Apa Hukum Jahiliah Yang Lain Hukum Adat Saya Tidak Mengatakan Hukum Adat Itu Semuanya Hukum Jahiliah Bukan Tetapi Pada Masa Dahulu Hukum Jahiliah Itu Pernah Terjadi Dan Sangat Sering Terjadi Kita Ambil Contoh Ada Tradisi Jahiliah Itu Tradisi Melihat Burung Jadi Dengan Melihat Burung Itu Menentukan Jadi Menentukan Hari Itu Melihat Binatang Yang Terbang Ke Atas Dengan Burung Tadi Namanya Tiarah Dalam Bahasa Arab Dalam Hadis Nabi Disebut Dengan Tiarah Itu Lihat Burung Ke Atas Itu Kalau Burung Itu Tidak Terbera Itu Berarti Bagus Atau Burung Ini Sedang Melintas Hari Ini Hari Bagus Sampai Disini Paham Dan Ini Tradisi Ini Masih Ada Sampai Saat Mohon maaf Yang Pengen Nikahin Anak Kalau Masih Melihat Dengan Hari Oh Hari Apa Bahasa Jawanya Apa Apribon Tak Apalah Itu Pokoknya Apribon Ya Itulah Pokoknya Kemudian Wage Itulah Pokoknya Lagi Kalau Nikahnya Di Allah Masih Kita Dapatkan Di Daerah Daerah Bahkan Mohon maaf Di kota Pun Masih Ada Tradisi Adat Kami Begitu Harus Nengok Masa Harus Nengok Bulan Bulan Apa Sekira Bulan Arab Ternyata Bukan Masih Bulan Mohon maaf Bulan Jawa Ini Harus Kita Pahami Pak Ini Tradisi Yang Harus Kita Sama Sama Jangan 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 Pernah Mempercayai Hal Demikian Itu Tradisi Jahiliah Dan Dulu Begitu Kalau Saya Tak Salah Waktu Saya Nikah Pun Nak Begitu Juga Kita Tengok Hari Yang Baik Emang Hari Lain Tak Baik Ini Ada Bahasa Yang Sering Dilakukan Oleh Ibu Ibu Lebih Tepat Nak Makan Dengan Tangan Baik Tangan Apa Tangan Baik Tangan Kanan Berarti Tangan Kiri Tak Baik Jadi Tak Usah Punya Tangan Kiri Potong Saja Karena Tangan Kiri Tak Ini Bahasa Yang Cukup Salah Menurut Saya Bapak Ibu Kenapa Saya Katakan Salah Tangan Dua Dua Ini Baik Hanya Saja Fungsinya Berbeda Tapi Jangan Pernah Katakan Makan Dengan Tangan Yang Baik Berarti Tangan Kiri Tak Baik Kalau Orang Cuma Bisa Dengan Tangan Kiri Dia Tangan Kan Tangan Kanan Bagaimana Berarti Sebuah Tradisi Bahasa Ini Menjadi Sebuah Tradisi Sampai Disini Paham Baik Yang Ketiga Permasalahan Hukum Hukum Jahiliah Itu Permasalahan Yang Sangat Kompleks Dalam Kehidupan Ketika Kita Kembali Kepada Ketika Kita Meninggikan Hukum Syarian Kita Meninggikan Hukum Agama Kemudian Kita Rendahkan Di Antara Hukum Hukum Manusia Itu Bahasa Lainnya Adalah Kita Sedang Berpegang Teguh Pada Hukum Jahiliah Sampai Disini Faham Ketika Hukum Agama Dijadikan Sandaran Tetapi Kemudian Ada Sekelompok Orang Yang Ingin Mengangkat Hukum Hukum Di Antara Hukum Agama Ada Hukum Hukum Positif Kemudian Ada Hukum Adat Yang Kemudian Dijadikan Sandaran Untuk Menentukan Hukum Bukan Hukum Agama Ini Yang Kemudian Keliru Keadaannya Sekarang Seharusnya Bagi Seorang Mumin Atau Muslim Sudah Tidak Lagi Menggunakan Metode Demikian Sampai Disini Faham Apa Ibu Yang Ketiga Tabarrujal Jahiliyah Ini Mak Mak Yang Suka Berdandan Itu Kalau Berdandannya Macam Tengok Aja Pak Kalau Dia Pak Kerudung Melilit Ke leher Sampai Cokik Leher Itu Sudah Jelas Diambil Nyetrak Jadi Mohon Maaf Bapak Ibu Dipakai Kerudung Panjang Tak Tahu Berapa Meter Dililit Kepala Sampai Kapan Habisnya Kain Sampai Disini Kita Sering Melihat Modelnya Sekarang Model Jilbab Berkembang Tapi Jangan Membuat Yang Sebenarnya Yang Dipermasalahkan Bukan Masalah Jilbab Yang Dipermasalahkan Dalam Ayat Ini Bagaimana Perempuan Itu Berdandan Untuk Siapa Oh Dia Berdandan Untuk Suaminya Oke Tak Ada Masalah Tapi Zaman Dahulu Perempuan Perempuan Itu Berdandan Untuk Menarik Perhatian Kaum Adam Zaman Dahulu Sehingga Mohon Maaf Jual Beli Wanita Itu Sangat Sangat Laku Pada Masa Itu Kita Ambil Contoh Masa Kerajaan Roma Itu Paling Laku Untuk Menggait Seseorang Itu Butuh Wanita Untuk Meloloskan Satu Kegiatan Itu Butuh Wanita Dengan Apa Caranya Perempuan Tadi Berdandan Sehingga Ketika Berdandan Itu Bisa Menarik Hati Seorang Laki Laki Tadi Dan Ini Menjadi Sebuah Tradisi Kita Ambil Contoh Kita Ambil Contoh Perempuan Saat Ini Jangan Ada Tersinggung Ibu Itu Banyak Kita Temukan Untuk Melobi Satu Orang Itu Butuh Wanita Kalau Harta Kuasa Itu Tidak Ada Masalah Tapi Perempuan Itu Bisa Meluluhkan Hati Manusia Perempuan Ini Khususnya Bagi Kaum Adam Rajin Dia Solat Ketika Didekati Perempuan Cantik Lemah Iman Itu Yakin Saya Kau Mau Tidak Perempuan Tidak 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 Belum Lihat Kalau Sudah Datang Di Depan Mata Setiap Hari Ketemu Hilang Cerita Ya Kata Ibu Curiga Curiga Kita Baik Sampai Disini Faham Nah Itu Disebut Dengan Tabarujal Jahili Jangan Berdandan Ibu Berdandan Yang Baik Berdandan Sewajarnya Mohon Maaf Jangan Pakai Bedak Menor Jangan Pakai Pakaian Ya Allah Ya Rabbi Rahman Dia Pakai Jilbab Tapi Mohon Maaf Hanya Menjerit Dia Pakai Pakaian Rapi Pakaian Moana Pakai Ini Juga Gamis Tapi Gamis Yang Nemplek Tahu Bapak Ibu Temis Nemplek Itu Kasian Mata Kaum Adam Itu Kasian Tak Dipandang Rugi Dipandang Dosa Gata Sat Latif Pilih Yang Mana Bapak Tutup Pak Tutup Mata Itu Pakai Kaca Mata Hitam Biar Tidak Kelihatan Artinya Perempuan Ini Sekarang Ada Kaitannya Dengan Kesombongan Ini Saya Sudah Pernah Sampaikan Juga Ada Kelompok Ibu Sosialita Ini Kalau Ada Di Mujud Nurul Yakin Bapak Cepat Doakan Doakan Biar Cepat Tobat Itu Ibu Ibu Sosialita Itu Tidak Ada Tujuan Lain Selain Dari Pamer Itu Yang Tidak Suka Tidak Apa Tidak Ada Tujuan Lain Selain Daripada Pak Pamer Apa Yang Mereka Pamerkan Emas Berlian Di Leher Di Tangan Kalung Sekian Gram Bawa Tas Tas Mahal Puluhan Juta Tujuannya Apa Pamer Tidak Ada Yang Lain Satu Ketika Saya Pernah Isi Kajian Di Ibu Ibu Sosialita Tidak Ada Satupun Yang Bawa Honda Semuanya Bawa Mobil Kecuali Saya Awak Tuk Yang Pake Yang Pake Mobil Dan Saya Bilang Ini Tanda Akhir Zaman Saya Bilang Salah Tanda Akhir Zaman Itu Manusia Muncul Berlomba Lomba Untuk Mencari Kekayaan Huk Dunia Dan Mereka Saling Berlomba Lomba Mencari Dunia Untuk Pamer Dengan Kekayaan Yang Mereka Miliki Dan Itu Menjadi Sebuah Kehidupan Dan Yang Paling Berbahaya Lagi Dari Kaum Kaum Seperti Ini Adalah Mereka Tidak Mau Berbaur Dengan Orang Yang Rendahan Dari Mereka Dan Itu Yang Disebut Dengan Konglomerasi Sistem Konglomerasi Apa Itu Yang Kaya Harus Kaya Yang Miskin Harus Miskin Yang Kaya Berbaur Dengan Yang Kaya Yang Miskin Berbaur Dengan Yang Miskin Sehingga Yang Terjadi Apa Diskriminasi Sampai Disini Paham Baik Yang Terakhir Yang Keempat Disebut Dalam Al-Quran Itu Apa Disebut Dengan Fanatisme Golongan Dan Menolak Kebenaran Kelompok Lain Ini Tidak Ada Kaitannya Menyinggung Siapapun Tapi Cuma Membacakan Daripada Ayat Al-Quran Kata Allah Salah Satu Karakter Orang-orang Jahiliah Ketika Itu Adalah Mereka Fanatisme Terhadap Apa Terhadap Golongan Mereka Terhadap Nasab Mereka Terhadap Mereka Menolak Kebenaran Kebenaran Yang Lain Ini Bapak Ibu Saya Kasih Tahu Biar Kita Adam Sedikit Siapapun Mereka Siapapun Itu Gelarnya Apapun Itu Apa Namanya Itu Kalau Orang Medan Itu Sibolga Kemudian Putapea Oh Marga Ya Marga Kemudian Ada Namanya Alaidrus Ini Garis Keturunan Nabi Dan Pokoknya Bapak Ibu Ada Orang Fanatik Terhadap NU Salah Fanatik Terhadap Muhammadiyah Salah Fanatik Terhadap Ini Kita Bilang Langsung Ini kan Fanatik Fanatik Ini Berbahaya Dampaknya Berbahaya Mereka Tidak Akan Menerima Kebenaran Yang Lain Tidak Akan Mereka Terima Karena Bagi Mereka Kalau Sudah Fanatik Penyakit Yang Timbul Dalam Hati Adalah Membenarkan Kelompok Sendiri Menyalahkan Kelompok Yang Lain Itu Sudah Mesti Begitu Itu Hukum Fanatik Fanatik Yang Benar Itu Adalah Menjalankan Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Organisasi Tersebut Dan Berlapang Dada Dengan Kebenaran Yang Lain Andai Kata Itu Sebuah Kebenaran Sampai Disini Paham Tapi Sekarang Itu Sekarang Ini Menonjolkan Nasab Masing-masing Tolong Yang Cinta Kepada Para Habaib Cintalah Tapi Jangan Berlebihan Yang Cinta Kepada Marga Cintalah Tak Ada Masalah Tapi Jangan Berlebihan Yang Cinta Pada Kelompok Cintalah Tapi Tak Usah Berlebihan Sampai Disini Paham Karena Ada Kaitannya Ada Apa Dampak Perbuatan Itu Ketika Fanatisme Ini Kemudian Dibalut Atau Kemudian Ditanam Atau Kemudian Dijaga Oleh Mereka Itu Akan Merusak Kita Ambil Contoh Quraish Quraish Itu Tidak Akan Menerima Golongan Yang Lain Yang Lebih Rendah Daripada Mereka Mereka Tidak Akan Terima Umar Bin Khattab Dari Bani Adi Itu Tidak Pernah Diterima Oleh Bani Quraish Tidak Pernah Tidak Pernah Dari Keluarganya Abu Talib Dari Keluarganya Abu Lahab Dari Keluarganya Abu Jahal Dari Keluarganya Abu Kasid Abu Hisham Tidak Karena Apa Mereka Menganggap Keluarga Turunan Nasab Kunyah Daripada Umar Bin Khattab Tidak Ada Sama Sekali Berharganya Dihandapan Mereka Kenapa Karena Dianggap Orang-orang Rendahan Dianggap Orang Rendahan Dan Ini Menjadi Masalah Apa Masalahnya Masalah Yang Timbul Adalah Kita Merendahkan Orang Lain Oh Ini Kalau Bupatinya Bukan Dari Golongan Kami Salah Sampai Di sini Faham Sama Itu Yang Dilakukan Oleh Kaum Yahudi Makanya Kaum Yahudi Kenapa Tidak Terima Ketika Nabi Muhammad Jadi Nabi Salah Satu Alasan Kebencian Mereka Adalah Karena Dia Bukan Dari Golongan Kaum Yahu Atau Kaum Israel Itu Alasan Alasan Yang Lain Dan Termasuk Alasan Yang Paling Kuat Karena Nabi Muhammad Bukan Dari Golongan Mereka Tapi Kalau Dari Golongan Mereka Mereka Akan Mereka Akan Mau Sampai Di sini Faham Apa Ibu Baik Nah Kemudian Nabi Mengatakan Arbaun Fi Ummati Min Al Amri Al Jahiliyah Layatrukunuh Layatrukunah Hudnah Kata Nabi Kelak Di Akhir Zaman Itu Kata Nabi Ada Empat Daripada Karakter Atau Sifat Jahiliyah Yang Terus Mereka Perturutkan Dan Mereka Tidak Mau Meninggalkan Itu Sampai Nanti Yang Pertama Membanggakan Jasa Kelebihan Dan Kehebatan Nenek Moyang Nenek Moyang Kami Dulu Begini Ini Ada Kata Dia Ketika Sedang Memotong Hewan Kurban Itu Kepala Itu Harus Dibagi Kepada Jagal Nenek Moyang Dulu Begitu Dia Ikutilah Itu Padahal Itu Salah Itu Salah Kemudian Apa yang Mereka Lakukan Yang Mereka Lakukan Mereka Ikuti Ketika Kita Memberikan Kebenaran Kepada Mereka Tolak Nenek Moyang Kami Dulu Tidak Begini Kami Mengikuti Nenek Moyang Kami Dahulu Nenek Moyang Kami Dahulu Lebih Berharga Dan Lebih Pintar Tradisi Zaman Dahulu Itu Lebih Dipegang Daripada Zaman Sekar Apakah Mereka Tidak Mempernah Mempelajari Mungkin Mempelajari Ada Dua Kemungkinan Disini Bapak Ibu Ketika Tradisi Orang Orang Dahulu Bisa Jadi Kita Yang Sekarang Salah Paham Terhadap Memahami Tradisi Yang Mereka Bangun Bisa Jadi Memang Tradisi Yang Mereka Bangun Salah Karena Belum Sampainya Pengetahuan Itu Sangat Mungkin Tetapi Ketika Sesuatu Yang Tidak Mereka Ketahui Sampai Ketangan Mereka Itu Tidak Bisa Dihakimi Artinya Sekalipun Dia Salah Tapi Karena Ketidaktahuan Itu Dimaklumi Tetapi Kalau Mereka Sudah Tahu Tapi Mereka Menjalankan Yang Salah Disini Kemudian Menjadi Masalah Sehingga Tradisi Yang Kedua Sehingga Pemahaman Yang Kedua Itu Bisa Jadi Kita Yang Salah Dalam Memahami Tradisi Orang Orang Terdahulu Jika Kita Menganggap Orang Terdahulu Itu Mengerti Berarti Kita Yang Salah Paham Jadi Ini Yang Penting Untuk Kita Pahami Yang Kedua Kata Nabi Mencelan Nasab Atau Garis Keturunan Ini Yang Terjadi Saat Ini Bapak Ibu Dalam Tulisan Lain Itu Begini Satu Yang Satu Mengatakan Begini Ada Masalah Ekonomi Belum Selesai Masalah Pendidikan Belum Selesai Masalah Politik Carut Marut Dan Lain Sebagainya Tapi Kemudian Muncul Masalah Agama Tentang Masalah Nasab Yang Kemudian Tidak Berkesudahan Sampai Ini Kasus Yang Saat Ini Kita Hadapi Bertapa Mudahnya Pola Pikir Masyarakat Kita Dipengaruhi Dengan Isu Mohon Maaf Isu Perpecahan Isu Perpecahan Hanya Karena Permasalahan Nasab Sampai Harus Diuji Tes DNA Pertanyaannya Adalah Betulkah Tes DNA Itu Yang Disarankan Oleh Agama Saya Mengatakan Bapak Ibu Seorang Anak Yang Lahir Dari Hasil Zinah Itu Ketika Tes DNA Itu Anak Itu Positif Punya Bapaknya Tapi Dalam Islam Itu Anak Haram Hukum Yang Dinisbatkan Kepada Bapak Sampai Disini Paham Bapak Ibu Tes DNA Tidak Bisa Seutuhnya Menghalalkan Yang Haram Dan Ini Perkara Kita Hari Ini Bapak Ibu Bukan Sedikit Yang Percaya Dan Bukan Sedikit Yang Saling Mencelah Antara Satu Dan Yang Lain Hanya Karena Nasab Yang Ketiga Menisbatkan Hujan Disebabkan Oleh Bintang Tertentu Ini Kalau Bintang Bintang Itu Ada Namanya Bintang Apa Bintang Apa Sagittarius Capricorn Kalau Capricorn Itu Mesti Orangnya Pemarah Itu Sudah Habis Pokoknya Yang Kayak Gitu Tak Usah Dikuti Itu Syirik Dan Itu Munculnya Pada Masa Yunani Kuno Yang Kemudian Di Diadopsi Oleh Tradisi Tradisi Setelahnya Dan Yang Terakhir Niyah Meratapi Mayat Atau Meratapi Kematian Maksudnya Bagaimana Meratapi Meratapi Mayat Ini Ini Kemudian Sudah Pernah Disampaikan Oleh Nabi Dalam Hadis Ada Seorang Perempuan Yang Dilaknat Oleh Allah Karena Mereka Meratapi Kematian Suaminya Yang Berlebihan Allah Melaknat Wanita Wanita Yang Ziarah Kubur Hadis Ini Khusus Bagi Perempuan Dengan Sebab Turutnya Adalah Perempuan Yang Datang Kekuburan Kemudian Meratapi Yang Mati Itu Jenazah Tersebut Dengan Berlebihan Sehingga Nabi Melihat Perempuan Tersebut Kemudian Nabi Katakan Nabi Melaknat Perempuan Perempuan Yang Ziarah Kubur Tenang Ibu Hadis Ini Terkait Dengan Sebab Apa Sebabnya Ketika Nabi Melihat Seorang Wanita Datang Kekuburan Menangis Meratapi Kemudian Nabi Katakan Orang Itu Kata Nabi Kalau Seperti Itu Gayanya Itulah Yang Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kemudian Aisyah Pernah Datang Kepada Nabi Untuk Bagi Aisyah Untuk Ziarah Kubur Itu Dalil Yang Kedua Bahawa Perempuan Itu Boleh Ziarah Kubur Saya Kira Itu Saja Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Mudah Mudahan Bisa Menjadi Tuntunan Bagi Kita Untuk Mendapatkan Hikmah Dari Segala Perbuatan InsyaAllah Menjadi Orang Orang Yang Salih Dan Salihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh